Selesai purna tugas sebagai Panglima TNI, profil Gatot Nurmantio muncul dalam sejumlah videotron di Kota Malang, Jawa Timur. Sedikitnya ada tiga titik videotron yang menampilkan mantan Panglima TNI tersebut. Profil mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio terpampang jelas dalam videotron di beberapa titik, seperti Jalan Kertanegara, Jalan Agus Salim, dan Jalan Pahlawan Trip Kota Malang. Gatot sebelumnya menyatakan siap ikut kontestasi pemilihan presiden. Dalam video berdurasi sekitar 4 menit tersebut, memperlihatkan kehidupan pribadi Gatot sejak remaja hingga kiprahnya di TNI dan menjadi Panglima TNI. Gatot juga menyampaikan pesan, salah satunya tetap mengabdi untuk negara. Sementara pejabat sementara wali kota Malang, Wahid Wahyu, dimenyatakan akan mengecek isi videotron Gatot. Secara teknis, videotron telah mengantungi izin, namun jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi kepada operator videotron. Terima kasih.